Rahasia Hiolo Kemalajili 36 Haaah, 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 aku lihat ilmu silat yang dimiliki Suheng Suhengmu masih terpaut jauh bila dibandingkan ke pandaya nona, nona saja sudah berbelas kasihan kepadaku, apalagi subeng Suhengmu itu, huuh, memangnya mereka bisa apakan diriku hei, siapa yang berbelas kasihan kepadamu teriaksi nona dengan marah, merah jengah selembar pipinya. Haaah, 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 betul-betul memang bukan berbelas kasihan, tapi Nona kan sudah mengalah kepadaku bukan si Nona baju putih itu tertunduk ketus, dia membungkam dalam seribu bahasa. Diam-diam Hoa In Leong coba putar rotak serta menganalisa semua keadaan yang dihadapinya, ia merasa peristiwa pembunuhan atas diri sumati yang cing dan asal usul ketua hian bengkau hanya bisa diketahui dari mulut si Nona. Berbaju putih ini, sudah barang tentu ia tak sudi melepaskan mangsanya dengan begitu saja. Sekalipun ia ingin cepat-cepat mengetahui keadaan sebenarnya, Hoa In Leong pantang memaksa dengan kekerasan, ia tak tega berbuat begini terhadap seorang Nona cantik seperti gadis berbaju putih ini. Tentu saja dia pun sadar bahwa gadis itu terlampau keras kepala, biasanya orang yang keras kepala pantang diajak bekerja sama, namun Hoa In Leong tidak putus asa, dia adalah seorang pemuda yang cerdik dan cekatan, tiada persoalan di dunia ini yang bisa menyulitkan dirinya. Hanya sebentar saja dia termenung, sebuah akal bagus telah didapatkan, bibirnya lantas bergetar hendak melaksanakan siasatnya itu. Namun sebelum rencananya itu terlaksana, mendadak dari tempat kejauhan terdengar seseorang berteriak keras, Hei, anak Leong Hoa In Leong tertegun, pikirnya, heran, siapa yang lagi memanggil kulantaran keheranan maka dia pun berpaling. Seng Surya sudah tenggelam di langit barat, pelangi yang indah menghiasi cekrawala dunia, pemandangan ketika itu sangat indah dan mempesona. Di antara pantulan sinar kehuah di tengah senjata tampaklah beberapa sosok bayangan manusia berlarian datang dari tempat kejauhan. Tenaga dalam yang dimiliki Hoa In Leong sekarang cukup sempurna, meskipun suasana telah berubah menjadi remang-remang, namun cukup dalam sekilas pandangan ia telah melihat bahwa orang-orang tersebut adalah tiga orang gadis berdian dan suku biau. Ketika itu, si nona baju putih ikut pula menengadah, tapi ia tidak melihat dengan jelas siapa pendatang tersebut. Tiba-tiba ia menyaksikan Hoa In Leong melonjak ke girangan, kemudian kedengaran pemuda itu bersorak-sorai, Hei Toa Kokoh, Jikokoh, Sem Kokoh kenapa kalian muncul semua di daratan Tionggoan ketika mendengar teriakan tersebut bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya, ketiga orang itu bergerak menghampiri ke arahnya. Ketika si anak muda itu berdiri membelakangi, diam-diam Sinona baju putih berpikir, bila ku manfaatkan kesempatan yang baik ini dengan melancarkan serangan maut, aku yakin jurus Teng Leong Kulichi, naga sakti sembilan menukik, cukup membuat diakoit. HMM, konon kungfu yang dimiliki Hoa In Leong lihai sekali, aku tak boleh sebarangan bergerak, bisa-bisa malah aku sendiri yang kena terhajar, lantaran berpendapat demikian, maka rencana yang telah dipersiapkan segera dibatalkan kembali. Dalam pada itu, beberapa sosok bayangan manusia tadi sudah makin mendekat, sekarang Nona itu dapat menyaksikan dandanan mereka dengan amat jelasnya. Ternyata pendatang tersebut adalah perempuan-perempuan suku Biao yang cantik jelita, mereka bertubuh setengah telanjang, kaki dan tangannya yang putih mulus. Terteranyata sekali, terutama bagian payudaranya yang setengah menongol keluar bikin hati orang bergairah saja rasa ayah. Sementara si Nona masih melamun, Hoa In Leong telah memberi bisikan kepadanya dengan ilmu cawan ini, ilmu menyampaikan suara. Nona, ketahuilah bahwa ketiga orang bibiku berasal dari wilayah Biao, mereka paling mendendam terhadap segala kejahatan dan manusia-manusia kaum sesat. Bila ia sampai tahu kalau kau adalah anggota Hian Bengkau, bisa jadinya wamu akan direnggut. Maka demi keselamatan jiwamu, bagaimana kalau untuk sementara waktu kau kuakui sebagai putri Paman Bongsi Nona berbaju putih yang beratak tinggi hati dan keras kepala, sudah tentu tak sudi menunjukkan kelemahannya di depan orang, ia tertawa dingin dan siap menolak kebaikan orang. Tapi sebelum ia sempat mengucapkan sesuatu, Hoa In Leong telah berkata lagi, bagaimanapun toh aku tidak menyuruh kau mengakui sendiri, biar aku yang berbicara bagimu. Sesungguhnya masih banyak perkataan yang hendak diucapkan Hoa In Leong, akan tetapi lantaran ketiga orang yonya muda dari wilayah Biao itu sudah muncul di depan mata, mau tak mau Hoa In Leong musti membatalkan niatnya itu. Sambil tertawa dia maju memberi hormat dan menegur, Toa Kokoh, kenapa kalian muncul di daratan Tionggoan? Sesungguhnya kedatangan kalian karena apa? Jawab salah satu seorang nyonya berwajah cantik itu sambil tertawa, aku dengar kau terkena racun ular keji yang amat jahat, sengaja kami datang kemari untuk menengokmu, baru masuk daratan Tionggoan, kami sempat pula mendengar pergolakan yang telah terjadi dalam dunia perselatan terutama perbuatan gilamu di kota Si Chiu yang menantang tiga partai besar untuk beradu tenaga, sebab itu kami menyusul kemari nyonya suku Biao yang ada di sebelah kiri tiba-tiba menarik nona baju putih itu sekejap, kemudian bertanya, Longji, siapakah dia o-o-oh? Dia kan putrinya Paman Boak, bernama Bong Gipek. Masa kokoh sekalian lupa jawab Hoa In Leong cepat-cepat sambil tertawa menyengir kuda. Lalu sambil menggapai kepada si nona itu, katanya lagi, Adik Misanku Gipek. Marilah ku perkenalkan kalian, tiga orang ini adalah kokohku yang dikenal orang perselatan sebagai Biao Nia Sam Sian, tiga Dewi dari Bukit Miao, menurut turutannya mereka adalah Lan Hoa Sian Chu, Dewi Bunga Anggrek, Li Hoa Sian Chu, Dewi Bunga Lili, dan Ciwi Sian Chu, Dewi Bunga Mawar, kepandayan mereka adalah menggunakan racun tiada tandingannya di dunia ini, jangan lewatkan kesempatan ini untuk berkenalan dengan mereka. Saeam, betul juga perkataannya, kenapa aku mesti menelan kerugian yang ada di depan mata pikir si nona baju putih itu dalam hati kecilnya. Dengan lemah gemulai ia maju ke depan dan memberi hormat. Lalu sapanya dengan suara yang lembut, Sian Chu Ciampu diam-diam Hoa In Leong menghembuskan napas lega, ia tak mengira kalau akhirnya si nona mau juga mau uyuti perkataannya. Hak kekatnya raut muka nona ini ada enam tujuh bagian mirip dengan wajah peksoh Gie, istri Bong Pei, sebab itu Bian Niasem Sianta ada yang menaruh curiga terhadap keasliannya, apalagi melihat kelembutan dan kesopanan si nona, mereka bertambah girang dibuatnya. Dengan watak terbuka mereka yang tak pernah terikat oleh segala macam adat serta peraturan, langsung sajalan Hoa Sian Chu memeluk nona berbaju putih itu sambil tertawa. Wah ah ah! Kau memang cantik jelitampak didadari dari kahyangan, persis sekali dengan potongan muka ibumu, eeei, nona manis, berapa usiamu tahun ini sudah ketemu jodoh belum seruli. Hoa Sian Chu pula sambil menarik tangan dan cekikikan. Ciwi Sian Chu tak kalah, ujarnya cepat sambil tertawa, kalau belum punya jodoh, bagaimana kalau kita bantu untuk mencarikan pasangan yang pantas? Cuma entah pemuda dari mana yang punya rejeki untuk mempersunting gadis seperti kau begitulah, untuk sementara waktu Bian Niasem Sian hanya merubung si nona baju putih sambil cuat-cuit berkicau tiada habisnya, ini membuat Hoa Inliong terisolir dan harus berdiri sendian di samping. Betapa jengah dan rikunya nona berbaju putih itu menghadapi peristiwa semacam itu, apa yang mereka bicarakan adalah putri orang lain, bahkan menyinggung pula Soa mencarikan jodoh, sekalipun serba salah nona itu dibuatnya, tapi justru karena persoalan ini rasa dendam kesemat yang tertanam dalam hatinya berubah menjadi lebih tawar dan menipis. Ia tertunduk rendah-rendah dan malunya bukan main, bagaimana mungkin ia dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Ketika matanya coba untuk melirik ke samping dan menyaksikan Hoa Inliong berdiri di situ sambil tersenyum-senyum penuh kebanggaan, hatinya menjadi mangkau dan dongkolnya bukan main, kontan saja ia perseni sebuah delikan macu kepadanya. Hoa Inliong yang masih belum hilang sifat kekanak-kanakannya, menjadi sangat kelembira ketika dilihatnya nona tersebut melotot ke arahnya dengan wajah mendongkol, cepat dia pun mengerdipkan pula matanya. Tentu saja Biaunia Sam Sian tidak mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, dia masih mengira muda-mudi itu sedang berlirik-lirikan matu, tanda cinta. Lan Hoa Sian Chu segera berpikir, kalau dilihat dari hubungan mereka berdua tampaknya sudah ada kecocokan di antara mereka, HMMM. Bong Gi Pek memang seorang nona yang cantik jelita, bak bidadari dari kahyangan, dia sangat cocok bila dijodohkan anak ke Leong. Betul, Leong Ji adalah seorang bocah yang romantis dan banyak menyebarkan bibit cinta kemana saja, penyakit. Jeleknya tentu sedikit banyak akan terobati bila di rumah sudah ada istri berpikir sampai di situ, timbulah niatnya untuk menjodohkan muda-mudi itu. Orang Biaunia adalah manusia-manusia berjiwa hangat, biasanya apa yang dipikirkan segera dilakukan, begitu pula dengan diri Lan Hoa Sian Chu. Setelah mengambil keputusan, ia lantas mengerling sekejap ke arah Li Hoa Sian Chu dan Ciwi Sian Chu, lalu sambil lepas tangan katanya, kalian berbincang-bincanglah, aku hendak berbicara sebentar dengan Leong Ji Biaunia Sam Sian memang mempunyai hubungan batin yang ngerat, apalagi Li Hoa Sian Chu dan Ciwi Sian Chu memang mengandung maksud yang sama. Setelah bertemu Da Ganona berbaju putih itu, maka sambil tersenyum mereka menarik Sinona ke samping dan diajak berbincang-bincang. Untungnya mereka sudah lama dan terbiasa bergaul dengan orang-orang Tionggoan, mereka tahu gadis-gadis bangsa Han paling pemalu terutama dalam soal jodoh, hingga maksud hati mereka tak sampai dikemukan secara terus terang. Waktu itu Lan Hoa Sian Chu telah menarik H.O. Uin Leong untuk menyingkir dari sana, lalu dengan wajah bersungguh-sungguh katanya, anak Leong. Ada urusan apa Toa Kokoh jawab Hoa In Leong sambil tertawa, dia tak tahu permainan setan apa yang sedang dipersiapkan para bibinya yang datang dari wilayah Biau ini. Tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benaknya, cepat dan membatin, waduh celaka. Jangan-jangan kedatangan mereka untuk menyampaikan perintah dari nenek atau ayah yang menitahkan aku segera pulang, kalau sampai begini keadaannya, bisa rusak nama baikku. Sekarang sandiwara baru saja dimulai, tapi kalau sampai terhenti di tengah jalan, semua orang sudah pasti akan mencaci maki diriku habis-habisan sekalipun rasa khawatir hampir mencekam seluruh perasaannya, toh ia sempat bertanya juga. Apakah ada berita dari nenek atau ayah Lan Hoa Sian Chu dapat merasakan ketenangan anak muda itu, ia segera tertawa. Hei, tampaknya kalau begitu takut terhadap nenek dan ayahmu dari ucapan tersebut, Hoa In Leong dapat menarik kesimpulan bahwa kedatangan bibi-bibinya bukan untuk menyampaikan perintah nenek ataupun ayahnya, kenyataan ini menjadikan hatinya lega sekali. A-A-A-A-I, kalau Leong Ji sih bukan takut sama nenek dan ayah saja, dengan bibi bertiga pun aku juga takut sahutnya sambil tertawa. Kontan saja Lan Hoa Sian Chu tertawa lebar. H-M-M-M. Dasar bocah binal, dasar telur busuk kecil toa kokoh, kenapa kau maki diriku keluh Hoa In Leong sambil gelengkan kepalanya dan tertawa. Oh-oh, jadi kalau merasa tidak puas Lan Hoa Sian Chu mendelik lebar-lebar, H-M-M kau memang si binal kecil, si telur busuk kecil. Sedangkan bapakmu adalah si binal gede, si telur busuk gede, siapa yang tidak puas dengan julukan ini E-A-A, padahal kekatnya hanya orang-orang dari wilayah Biau saja yang berani mergucapkan kata-kata semacan itu. Banyak memang sahabat-sahabat karib Hoa Tian Hong, seakrabnya mereka bergaul toh di antara masing-masing pihak selalu berusaha menjaga gengsi serta martabat masing-masing, lagi pula jelek-jelek begitu Hoa Tian Hong adalah seorang tokoh yang mempunyai kedudukan tinggi dalam dunia persilatan. Bersikap agak berayal saja tak berani apalagi mencaci maki dirinya. Di antara setian banyak orang di dunia ini, hanya kawanan murid dari Kiu Tok Sian Chi yang mempunyai pergaulan sangat akrab dengan Hoa Tian Hong, soal goda-menggoda, caci-mencaci dan cemlooh-mencemooh sudah merupakan kebiasaan di antara mereka, kedua belah pihak sama-sama tak mempunyai pantangan, sebab itu apapun juga tiga orang perempuan suka biau ini berani mengutarakannya. Hoa In Leong gelengkan kepalanya sambil tertawa. Baik, baik, aku takluk, aku takluk. Kalau toa kokoh ada perkataan, katakanlah dengan cepat katanya. Kalau sudah takluk kenapa masih juga menggelengkan kepala seru Lan Hoa Sian Chi. Sebab bila toa kokoh tidak ada persoalan lain keponakan masih harus membereskan persoalan pribadiku. Agaknya Lan Hoa Sian Chi memang rada kewalahan menghadapi keponakannya ini, ia sedikit tobat menghadapi tingkah lakunya yang binal, maka ujarnya kemudian, mau menuruti perkataan toa kokoh tidak mau. Mau. Tentu saja mau jawab Hoa In Leong sambil manggut-manggut cepat. Lan Hoa Sian Chi ikut manggut-manggut. Bagus sekali kalau kau bersedia, setelah berhenti sebentar, katanya lagi dengan wajah serius, maksud toa kokoh, usiamu tahun ini sudah tidak kecil, kalau setiap hari kerjamu hanya seperti kuda liar yang lari ke sana lari kemari, sebelum ucapan tersebut selesai diutarakan, Hoa In Leong telah menebak apa tujuan bibirnya ini, cepat dia goyangkan tangannya berulang kali. Usia keponakan masih terlampau muda, lebih baik soal itu dibicarakan beberapa tahun lagi tukasnya sambil tertawa, eh, 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 kurang ajar, kau berani membangkang perintahku. Minta digebuki pantatmu teriak Lan Hoa Sian Chi marah-marah. Kalau toa kokoh ingin mengebuk pantatku, silahkan saja digebuk, tapi yang pasti keponakan tak dapat menuruti perintahmu Lan Hoa Sian Chi memutar biji matanya dan berpikir sebentar, lalu katanya lagi, kalau kau berani berterus terang di hadapannya dan berkata kalau kau tidak tertarik kepadanya, tentu saja toa kokoh tidak akan banyak bicara lagi, karena banyak berkatapun tak ada gunanya, sebaliknya kalau tidak. Berani maka kau harus menuruti perkataanku, bagaimana? Berani tidak melihat itu, Hoa Ing Leong segera berpikir dalam hatinya, kalau dilihat dari sikapnya yang begitu kukuh rupanya keinginannya untuk menjadi mak comblang sudah hamat berkobar, yaa, aku mesti mencari akal bagus untuk melenyapkan niatnya itu terbayang sampai ke situ, tiba-tiba saja bayangan tubuh dari Coa Wiwi melintas kembali dalam benaknya. Sementara dia masih melamun, Lan Hoa Sian Chi telah berseru sambil mencibirkan bibirnya, Huuuh, coba libat tak nyana kalau nyalimu sekecil ini, untuk mengakui urusan sekecil ini pun tak berani Hoa Ing Leong tidak langsung menjawab, ia termenung dan berpikir sebentar, lalu setelah mengambil keputusan baru katanya, baiklah toa kokoh coba kau sebutkan siapa orangnya wah ah ah, kalau kulihat dari kekukuhanmu, rupanya hubungan cinta kalian berdua sudah terikat semenjak dulu-dulu, atau mungkin maksud toa kokoh menjadi makcomblang hanya suatu perbuatan yang berlebihan saja katalan Hoa Sian Chi sambil tertawa. Tentu saja Hoa Ing Leong tidak mengerti siapa yang dimaksudkan, ia merasa kebingungan dan tidak habis mengerti. Tapi yang jelas dia bukan memaksudkan adikui demikian pikirnya. Maka dia pun bertanya dengan keheranan, Hei toa kokoh, sebetulnya siapa yang kau maksudkan Cii Is? Tak usah berlagak bodoh, aku percaya dengan kecerdasanmu bisa kau tebak siapa gerangan orang yang kumaksudkan toa kokoh artikan, tentu saja dia yang kumaksudkan sambil manggut-manggutlan Hoa Sian Chi menuding ke arah Sinona baju putih yang sedang berdiri bersama-sama kedua orang adik seperguruannya itu. Hoa Ing Leong tertegun lalu menyengir kuda, ia benar-benar dibuat menangis tak bisa tertawa pun sungkan, pikirnya, Sialan, kau anggap siapakah Nona itu? Dia adalah muridnya Hian Bengkau, murid musuh besar keluarga kita. Jangan toh perkenalan baru berlangsung selama dua jam, sampai sekarang pun belum ku ketahui siapa namanya, Huuh! Kalian memang terlalu membayangkan hal-hal yang terlalu muluk begitulah kalau kesalahan paham telah terjadi, Hoa Ing Leong tahu kalau Nona baju putih itu sebagai muridnya ketua Hian Bengkau, tentu saja ia pun menyadari bahwa perjodohan di antara mereka tak berakal sampai terjadi. Sebaliknya Biaunia Sam Sian mengira Nona baju putih itu sebagai putrinya Bong Pei, dari sikap si Nona dengan Hoa Ing Leong mereka menganggapnya sebagai sepasang si Jol yang sudah bergaul intim, maka timbulah riat mereka untuk memperjodohkan kedua orang itu. Hei telur busuk kecil bentaklan Hoa Sian Jol tiba-tiba, bagaimana pendapatmu? Hoa Ing Leong tidak langsung menjawab, diam-diam pikirnya, kalau ku biarkan kau berterus terang kepadanya, dalam gusar dan malunya tentu ia akan mengemukakan asal-usulnya yang sebenarnya, haa ah, haa ah, haa ah, waktu itulah pasti akan muncul adegan yang menarik hati bibirnya sudah bergetar siap mengemukakan maksud hatinya itu, tiba-tiba ingatan lain melintas dalam benaknya, cepat ia berpikir lebih lanjut, tidak, tidak boleh. Kalau dia sampai menyebutkan asal-usulnya yang sebetulnya, soal lainnya masih mendingan, kalau sampai ketiga orang bibiku mengumbar watak jeleknya dan mencoba untuk membereskan jiwanya, wah ah, bisa berabe jadinya timbul kesalahpahaman di hatilan Hoa Sian Cu setelah menyaksikan pemuda itu mengurungkan niatnya untuk berbicara, ia mengartikan pemuda itu takut malu. Maka sambil tertawa tergelak serunya, haa ah, haa ah, haa ah, rupanya kau pun mengerti malu? Kalau begitu biar Toa Kokoh yang mengutarakannya mewakilimu, setuju bukan habis berkata di alantes putar badan dan menghampiri si nona berbaju putih itu. Eh, 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 tunggu sebentar teriak Hoa In Leong sambil menarik lengannya, ada apa lagi untuk menyelamatkan selembar jiwanya, terpaksa aku harus berbuat demikian pikir Hoa In Leong, meski geli rasanya, ucapnya juga dengan wajah bersungguh-sungguh, sayang tindakan dari Toa Kokoh terlalu lambat, apa maksudmu serulan Hoa Sian Cu? Setelah memperhatikan pemuda itu sekejap, ujarnya lagi, airmu kamu segar, sirna sekali tidak mirip orang yang terkena racun ular keji, lagi pula sewaktu ayahmu terkena racun teratai empedu api tempoh hari, meski digembar-gemborkan kalau tak bisa beristri dan punya anak, belum pernah ku dengar kalau orang yang terkena racun ular keji juga tak dapat beristri dan punya anak Hoa In Leong tersenyum. Kalau memang sudah tahu begini, apakah aku harus menerangkan lagi secara terperinci Lan Hoa Sian Cu tertawa lebar, haaah, 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 kalau begitu aku harus mengucapkan selamat dulu kepadamu. Selesai berkata ia putar badan dan siap berlalu dari situ. Eh, 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 tunggu sebentar teriak Hoa In Leong gelisah. Dihampirinya Lan Hoa Sian Cu, lalu bisiknya dengan lirih, jelek-jelek kau adalah toa sucinya ibuku, apakah kau tidak takut dengan sifat pemalu dari gadis perawan bangsa Hamlan Hoa Sian Cu berpikir sebentar, lalu tertawa. Ya, ah, 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 begitulah kalau suatu bangsa terlalu banyak mempunyai peraturan-peraturan yang aneh padahal apa perlunya mesti malu-malu kucing? Toh akhirnya juga kawin? Baiklah daripada mencari penyakit buat diri sendiri, lebih baik aku tidak akan melakukan pekerjaan ini lagi. Tiba-tiba dari depan sana kedengaran Li Hoa Sian Cu berteriak keras, Toa Suci, sudah selesai belum pembicaraannya sudah, dan rupanya kita tak perlu repot-repot lagi jawab Lan Hoa Sian Cu sambil berpaling. Kebetulan Ciwi Sian Cu sedang bercakap-cakap dengan kepala tertunduk, ketika mendengar perkataan itu ia lantas menengadah dan bertanya dengan keheranan, Hei, apa maksudmu si nona berbaju putih itu ikut dibuat kebingungan, dengan wajah tercengang ia menengadah. Hoa In Leong khawatir Lan Hoa Sian Cu tak dapat pegang rahasia hingga salah bicara, cepat-cepat nimbrungnya, Ji Kokoh, Sem Kokoh, kalau masih belum jelas maka ingatlah akan ibuku kalian tentu akan mengerti dengan sendirinya mula-mula Li Hoa Sian Cu dan Ciwi Sian Cu tertegun, tapi menyusul kemudian biji mati mereka berputar-putar, tampaknya mereka sudah menjadi paham dengan duduknya persoalan. Kemudian Hoa In Leong berkata dengan gelisah, Bukankah kalian tahu bahwa ibuku halus lembut dan kalem si nona baju putih itu tercengang dan tidak habis mengerti, ia tak tahu kenapa pemuda tersebut berulang kali menyinggung tentang ibunya. Terdengar Li Hoa Sian Cu berkata sambil tertawa, Ye-a-a, Ye-a-a, kami sudah tahu kalau kalian bangsa Han mempunyai pelbagai adat istiadat yang aneh dan tak masuk di akal, kami tak akan berbuat tolol, kau tak asah khawatir. Sudah barang tentu gadis berbaju putih itu makin kebingungan dibuatnya, sebentar ia mengawasi wajah Hoa In Leong, sebentar lagi mengawasi Biao Nia Sam Sian, hak kekatnya ia tidak mempunyai dendam secara langsung dengan ketiga orang Dewi dari suku Biao itu. Apalagi hak kekatnya kemesrahan mereka telah mengharukan hatinya yang sedang kesepian. Kesemuanya ini membuat sikapnya terhadap Biao Nia Sam Sian cukup ramah, malahan sedikit kelihatan hangat dan meserah, dia sendiri pun tidak ingin membongkar rahasia dengan mengatakan bahwa dia bukan putrinya Bong Pei. Diam-diam Hoa In Leong tertawa GII menyaksikan sikap bibib-bibinya itu, pikirnya, siapa bilang kalian tidak goblok? Justru saking tolonya kalian sudah keblinger, sepanjang hidupnya belum pernah ia lakukan perbuatan selucu hari ini, makin dibayangkan pemuda itu merasa makin gelis sehingga hampir saja ia tergelak-gelak, meski suara tertawanya berhasil dikendalikan, toh wajahnya tampak berseri. Tiba-tiba ia mendengar Cui Sian Cuk berseru sambil tertawa, Bong Gipek, Kiong Biyaya untuk musih nona baju putih itu tertegun, ia melongo dan tak tahu apa yang mesti diucapkan. Mengetahui kalau rencananya nyaris mengalami kegagalan total, Hoa In Leong gelisah sekali, segera teriaknya keras-keras, Sem kokoh ahaha, kau tak usah kecewa tukas Cui Sian Cuk. Cepat ia berpaling ke arah si nona baju putih itu dan bertanya sambil tertawa, beritabu kepadaku, kapan baru diadakan si nona baju putih itu bukan seorang gadis bodoh, ia terhitung seseorang yang berotak cerdas dengan cepat dapat tertebak olehnya apa gerangan yang sedang terjadi, kontan saja pipinya bersembuh merah karena jengah, tiba-tiba ia melengos dan memandang ke arah lain. Betapa leganya Hoa In Leong karena gadis itu tidak marah, pikirnya, wah, kalau dilihat situasinya sekarang, jelas aku tak bisa mendesaknya untuk menanyakan asal-asul Hian Beng Kau Chu serta peristiwa terbunuhnya Suma Shokya ketika gadis itu melengos ke arah lain dan Hoa In Leong memandang wajahnya dari samping, mendadak pemura itu merasa wajahnya seperti pernah ditemuinya dulu, cepat otaknya berputar. Setelah pikir-punya pikir akhirnya pemuda itu baru teringat, rupanya gadis itu bukan lain adalah penunggang kuda yang pernah ditemuinya bersama Tia Siok di tempoh hari sewaktu mereka bersantap dalam sebuah warung makan di tengah hutan. Kalau begitu, gurunya Wan Hang Giok pasti mempunyai hubungan yang akrab dengan Hian Beng Kau, soal ini harus ku selidiki sampai jelas pikirnya kemudian. Sementara itu si nona baju putih juga sedang berpirir, kalau tidak pergi sekarang, sampai kapan baru akan angkat kaki tiba-tiba ia memberi hormat kepada Biaunia Sam Sian, katanya, Ciam Pua bertiga. Panggil kami Siam Chu, jangan sebut Ciam Pua, teriak Cwi Siam Chu dengan cepat. Nona berbaju putih itu tersenyum. Siam Chu Ciam Pua, bosan omelih Hoa Siam Chu dengan dahi berkerut, kenapa kata Ciam Pua selalu tergantung di ujung bibirmu? Memangnya kami sudah tua sekali sehingga bertampang Ciam Pua nona baju putih itu tertawa geli, pikirnya, kalau dilihat dari sikap kalian yang ha-ha-hi-hi melulu, sudah tentu tidak mencerminkan sikap seorang Ciam Pua tanpa terasa ia berpaling ke arah Biaunia Sam Sian dan mengamati wajah mereka dengan seksama, ia merasa ketiga orang perempuan itu masih tampak segar dan cantik lagi, sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda ketuaannya. Kembali Lan Hoa Sian Chu tertawa. Tidakkah sangka bukan katanya, sudah hampir 30 tahun lamanya nama kami tersohor dalam dunia persilatan, coba tebak berapa umurku tahun ini mana aku tahu. Mau ditebak juga susah rasanya pikir nona berbaju putih itu. Karenanya dia lantas menggelengkan kepalanya berulang kali. Ni Hoa Sian Chu menggenggam tangannya rat-rat, lalu katanya sambil tertawa, si nenek Lan Hoa Sian Chu sudah berusaha 57 tahun, ingin belajar tidak dasar tenaga dalam suku Biaunia kami? Kalau mau, segera akan kuajarkan kepadamu, hitung-hitung anggap saja sebagai tanda metu dalam pertemuan kita kali ini selesai. Berkata ia lantas menutup mulutnya dan tertawa. Yee, cuma sayang Hang Ji keberatan untuk melepaskan siolong. Tiba-tiba Cie Wisi An Chu menambahkan, nona berbaju putih itu tak tahu apa yang dia maksudkan, sepasang matanya dibelalakan besar kemudian dialihkan ke atas wajah Cie Wisi An Chu. Masa kau tidak tahu? Hang Ji kan ibunya kata Cie Wisi An Chu sambil tertawa. Dan ibunya adalah murid paling buncit dari guruku, dia adalah sumoai kami terkecil. A-a-a-i. Hang Ji memang berhati lembek, kalau tidak tahu mungkin ibunya anak keliong bisa kawin dengan bapaknya sekarang, dan jika perkawinan itu tidak terlaksana, otomatis di dunia ini tak nanti akan bertambah dengan seorang Hun Simoong Raja Iblis pengacau jagad semacam dia itu. Seraya berkata ia mengering sekejap ke arah Hoa In Leong dan tertawa lebar. A-a-a-i. Kalian ini memangnya telah menganggap dia sebagai siapa pikir Hoa In Leong. Tiba-tiba ia merasa bahwa guraunya terlalu berlebihan, andai kata rahasia ini sampai terbongkar mungkin saja Biaunia Sam Sianta akan mengampuninya dengan begitu saja. Sinona berbaju putih itu dibuat setengah mengerti setengah tidak, tapi yang pasti perasaannya waktu itu benar. Benar terharu, maka sesudah tertegup sejenak bisiknya dengan ada lirih, Bu Ampual, Bu Ampua ingin mohon diri, apa kau bilang? Mau mohon diri serulan Hoa Sian Chu tertegun. Cepat ia berpaling ke arah Hoa In Leong dan memandangnya dengan keheranan. Keinginan gadis tersebut justru merupakan pucuk di cinta ulam tiba bagi Hoa In Leong, sebab keadaannya pada saat ini sangat tidak menguntungkan, ia tak ingin rahasia gadis itu ketahuan, Tentu saja satu-satu jalan untuk menghindari kesemuanya itu adalah berharap agar nona baju putih itu secepatnya meainggalkan tempat tersebut. Sekalipun aku sangat membutuhkan kabar berita dari mulutnya, toh tak usah dilakukan pada saat ini juga demikian pikirnya. Maka dengan suara lantang dia pun berseru, Adik misanku Gipek, Bila kau hendak menyelesaikan urusanmu, pergilah sekarang juga tinggalkan tempat ini. Biaunia Sian kembali salah mengertikan ucapan itu, mereka mengira kedua orang itu merasa terganggu karena kehadiran mereka di sana, maka dengan mengucapkan kata-kata itu justru sedang menjanjikan tempat pertemuan di tempat lain. Karena mereka cuma bertukar pandangan sekejap dan tidak menahan lebih lanjut, malah sambil tersenyum mereka mengucapkan kata-kata perpisahan. Sampai di situ, Hoa In Leong pun harus berbisik kepada si nona berbaju putih itu dengan ilmu menyampaikan suara, kau jangan terlalu bangga, ketahuilah lain kali tidak akan senak apa yang kau alami sekarang. Nona berbaju putih itu belum cukup sempurna untuk berbicara menggunakan ilmu menyampaikan suara, ia tidak bisa berbuat lain kecuali tertawa dingin tiada hentinya, cepat dia putar badan dan berlalu dari sana. Dalam waktu singkat, bayangan tubuhnya yang ramping semampai sudah lenyap di balik kegelapan sana. Hei, apanya yang menggelikan tiba-tiba Lao Hoa Sian Chu menegur dengan suara lantang. Rupanya setelah bayangan tubuh si nona baju putih itu lenyap dari pandangan mata, Hoa In Leong tak dapat menahan rasa gelinya lagi, kontan saja ia menengadah sambil tertawa terbahak-bahak. Sebesarnya ia bermaksud membongkar rahasia itu sesuai tertawanya, tapi ingatan lain dengan cepat melintas dalam benaknya, pikirnya, daripada membongkar rahasia, lebih baik ku rahasiakan dulu untuk sementara waktu sambil tersenyum dia berkata, bibi bertiga, bagaimana kalau kita duduk-duduk dalam penginapan yang keponakan sewa itu rumah penginapan toh bukan rumahmu, buat apa kita mesti berkunjung ke situ tukas Li Hoa Sian Chu. Dengan wajah serius Chiwi Sian Chu berkata pula, Aku dengarkah sudah terkena racun keji ular sakti, bagaimana perubahannya? Atau mungkin sudah kau punahkan sama sekali? Oh, belum, belum sampai punah sama sekali sahut Hoa In Leong tawar, seorang Chiampu berhasil mendesak sari. Racun itu ke dalam jalan darah Leong Gan Hiap dengan mengandalkan tenaga dalamnya yang sempurna Li Hoa Sian Chu menangkap pergelangan tangan kirinya, lalu meminjam cahaya bintang ia periksa ibu jarinya, benar juga di ujung jari tangan anak muda itu masih kelihatan sebuah benjolan putih sebesar biji beras. Menyaksikan hal itu, Li Hoa Sian Chu berkata dengan dahi berkerut, kalau begitu, Chiampu yang menolongmu itu cuma sok baik saja, sebab dia menolong orang cuma menolong sampai tengah jalan, coba kalau ia lakukan pengobatan beberapa jam lagi, miscaya seluruh sari racun itu berhasil didesak keluar, ketahuilah nak, menyimpan bibit penyakit tersebut dalam tubuh benar-benar merupakan suatu tindakan yang amat besar resikonya, Li Hoa Sian Chu serta Chiwi Sian Chu semuanya menguatirkan keselamatan pemuda itu, cepat mereka berkerumun ke muka. Hoa In Leong khawatir kalau ketiga orang bibinya mengeluarkan kata-kata yang merugikan nama baik Goan Ching Tai Su, karena itu sebelum mereka sempat berbuat sesuatu, ia telah mendahului sambil tersenyum, aku pikir, aku ingin memunahkan sendiri sari racun tersebut, sekalian untuk melatih pula tenaga dalam ku seraya berkata ia menarik kembali pergelangan tangannya. HMMM dasar bocah binal, keluli Hoa Sian Chu. Hoa In Leong tersenyum. Kokoh bertiga, bagaimana keadaan Sian Yeo orang tua? Baik-baiklah beliau. Dan bagaimana pula dengan bibi lainnya? Lan Hoa Sian Chu ikut tertawa. Keadaan daya orang tua masih juga seperti sedia kalah, cuma berapa macam tugas dalam gua telah diarahkan kepada kami beberapa orang bersaudara, setelah berhenti sebentar, ujarnya lagi sambil tertawa, beberapa orang bibimu sebetulnya ingin ikut kami menengok ibumu di perkampungan Lyok Soat San Ceng, oh betapa gemasnya mereka kepadaku setelah aku tidak menyetujui keinginan mereka itu. Sekarang bibi sekalian tinggal di Mina? Kalau tiada urusan lain, bagaimana kalau tinggal saja beberapa hari di kota Si Chu ini sekalian membantu keponakan untuk meramaikan suasana HMM? Kau sudah menyebarkan isu dan kabar bohong di kota Si Chu hingga banyak orang kebingungan dan kelabakan, dan sekarang, kau mau mencoba menyeret kami mencebur ke dalam air keruh seru Chiwi Sian Chu. Betul, apalagi kita masih ada urusan lain sambung Li Hoa Sian Chu, biarlah kami mohon diri lebih dulu, beberapa hari lagi pasti akan kami tengok kembali dirimu Hoa In Leong tertawa terbahak-bahak, cepat dia memberi hormat sebagai tanda perpisahan. Hakikatnya, tujuan terutama dari kedatangan Biaunia Sian di kota Si Chu adalah memeriksa keadaan Hoa In Leong setelah mereka tahu jika keponakannya terkena racun ular sakti penggigit hati dari pihak Seng Sud Pei. Tapi setelah mereka tahu bahwa keadaan Hoa In Leong tak ada halangan, tentu saja mereka bermaksud untuk mohon diri, sekalipun yang dimaksudkan urusan oleh mereka tak lehi adalah mencari balas dengan pihak Moka serta berkunjung ke bukit Im Tiong San Uniu berbincang-bincang dengan Sien Si Hu Jin dan Hoa Tian Hong. Begitulah, sepeninggal Diaunia Sian, Hoa In Leong kembali ke rumah penginapan Tian Hong. Ketika masuk di ruang tengah tiba-tiba ia jumpai Kong Sun Peng serta beberapa orang pemuda duduk di ruang tengah, hal ini membuat hatinya agak tertegun. Setelah dia masuk ke dalam ruangan, para jago segera bangkit seraya memberi hormat. Lalu dipimpin oleh Kong Sun Peng katanya, sesungguhnya tidak pantas kami datang mengganggu ketenangan Hoa Kong Chu, apalagi dalam suasana yang serba sibuk dan banyak urusan lain kalian tak perlu sungkan-sungkan jawab Hoa In Hang sambil tersenyum dan balas memberi hormat. Boleh aku tahu, ada urusan apa? Kong Sun Heng datang kemari matanya pelan-pelan menyapu sekejap sekeliling ruangan. Ia lihat berikut Kong Sun Peng seluruhnya berjumlah empat orang, dua di antaranya menggembol pedang, sedang orang ketiga adalah seorang pemuda berpakaian ringkas warna hitam yang pernah ikut buka suara sewaktu diadakan perjamuan tadi. Sementara itu Kong Sun Peng telah menuding ke arah pemuda baju hitam itu sambil memperkenalkan. Dia adalah kankiat kan. Kemudian sambil menuding dua pemuda yang menggembol pedang, katanya kembali, sedang mereka adalah Hoa Ting Bun dua bersaudara tiga orang pemuda itu bersama-sama memberi hormat sambil berucap, selamat berjumpa selamat berjumpa jawab Hoa In Leong sambil balas memberi hormat. Dari sikap maupun kera berbicara dua bersaudara Oh yang mantap dan penuh bertenaga, anak muda itu mengerti bahwa tenaga dalam mereka jauh lebih sempurna bila dibandingkan Kong Sun Peng maupun tan kiat kan. Terdengar Kong Sun Peng berkata lagi, kami mengerti kalau ilmu silat yang dimiliki terlampau rendah, tak mungkin bisa menyumbangkan tenaga kami untuk melakukan pekerjaan besar, makrumlah Kong Chu, adapun kedatangan kami tak lain hanya ingin membantu Kong Chu dalam soal-soal kecil, rasanya untuk memukul gemberngan menggoncangkan Pan Ji sambil berteriak, kami masih mampu untuk melakukannya mendengar itu. Hoa In Leong lantas berpikir, kehangatan mereka harus ku sambut dengan sewajarnya, sebab bila tawaran mereka sampai ku tolak mentah-mentah, miscaya semangat mereka akan merjadi kendor, karena itu dia menjura sambil tertawa, katanya kasih sayang saudara sekalian amat mengharukan hatiku. Siau tetau bila kebaikan saudaraku tolak dengan begitu saja, kalian tentu akan menuduh bahwa aku adalah orang yang tak tahu diri. Kalau memang begitu kebetulan sekali seru Kong Sun Peng kegirangan, kami telah menghubungi pula sekawanan jago-jago persilatan, mereka semua bersedia menyawabangkan tenaga bagi Hoa Kong Chu. Kapan Hoa Kong Chu ingin berjumpa dengan mereka yang dimaksudkan sebagai sahabat-sahabat karibnya tentulah sekawanan orang muda pikis Hoa In Leong. Sambil tersenyum ia berkata, buat si Watte tentu saja makin cepat makin baik, entah sobat-sobat kalian itu sampai kapan baru ada waktu. Kemudian setelah berhenti sebentar katanya lebih jauh, tujuan kita adalah menumpas kaum sesat dan kaum iblis bersama-sama, dalam usaha ini tiada perintah-merintah, kedudukan kita semua adalah sama, maka aku minta kata berbakti harap jangan dipergunakan lagi, mengerti tiba-tiba Oh Keng Bun berkata, Hoa Kong Chu, aku Oh Keng Bun mempunyai beberapa patah yang rasanya menganjal dalam tenggorokan bila tidak diutarakan keluar, bolahkah aku mengucapkan sesuatu katakanlah saudara Oh Sahut Hoa In Leong sambil menjura. Menurut pendapatku, petpatah kuno pernah berkata, ular tanpa kepala tak dapat berjalan, begitu pula dengan kita jago-jago dari golongan putih, aku rasa dalam melaksanakan pembasmian terhadap kaum sesat ini, kita harus mencari seseorang yang pantas untuk kita angkat sebagai pemimpin rombongan, semua orang harus tunduk di bawah perintah orang itu, sebab kalau tidak maka ibaratnya sebas kompasir, mana mungkin kita bisa bersatu, dan apabila tak dapat bersatu dari mana mungkin kita bisa melakukan suatu pekerjaan besar, maka kalau berbicara orang yang berbudi, orang yang berilmu tinggi, orang yang luas pengetahuannya, tak bisa lain kalau orang yang paling cocok adalah Hoa Tai Hiap, Ayah Kong Chu. Walaupun demikian bila kita tinjau dari kembali tindak tanduk Hoa Kong Chu selama ini dan ternyata dari pihak Liok Soat San Cheng tidak memberikan reaksi apa-apa, semua orang bisa mengambil kesimpulan kalau Hoa Tai Hiap telah mengundurkan diri dan tak ingin mencampuri urusan dunia perselatan lagi mendengar sampai di situ, diam-diam Hoa Ing Leong berpikir, sekalipun mereka tidak tahu kalau ayah mempunyai kesulitan sendiri, tapi semua orang memang bisa melihat dan merasakan kalau ayah sedang mencampuri urusan dunia perselatan lagi, entah bagaimana dengan hubungan antara ayah dan bibiku, sementara dia masih melamun, dirasakan sorot metu keempat orang itu tertuju semua ke arahnya dengan perasaan ingin tahu. Ia tertawa, dengan nada minta maaf katanya, maaf saudara semua, sebagai seorang anak, Siao tetap berani menduga secara sembarangan atas perbuatan dari ayahku Oh Kengbun Manggut-Manggut, lanjutnya. Justru karena itu menurut pendapat Siao Teh, kursi pimpinan ini paling cocok kalau di tempat Ti Hoa Kong Chu Hoa Ing Leong tersenyum. Siao Teh merasa amat besok terima kasih atas kebaikan saudara Oh, cuma sayang di dunia ini bukan aku seorang yang pandai. Beribu-ribu bahkan berjuta-juta orang pintar tersebar di segala pelosok dunia, yaa, kami memang tahu bahwa orang pintar yang ada di dunia ini tak terhitung banyaknya tukas Oh Kengbun, hanya kami anggap Hoa Kong Chu lah orang yang paling cocok untuk menduduki kursi kebesaran tersebut sesudah berhenti sebentar, katanya lagi dengan nada bersungguh-sungguh, jangan kau anggap kami mengharapkan kedudukan yang mulia dengan usul ini, kami sama sekali tidak mengharapkan kedudukan mulia, kami berbuat demikian atas dasar maksud baik yang sesungguhnya, andai kata ada hal-hal yang dirasakan kurang sopan, tolong Hoa Kong Chu bersedia memaafkan, Hoa Ing Leong mengerutkan dahinya sambil berpikir. Tadinya ku kira mereka berbuat demikian hanya terdorong oleh luapan emosi, rupanya mereka memang sudah merencanakan dengan bersungguh-sungguh, maka katanya dengan wajah serius, terima kasih banyak atas nasihat emas dari saudara Oh, dengan perkataanmu itu, semua kebingungan dan kemurungan yang mencekam perasaanku justru bisa tersapu lenyap. Hanya saja, mengenai persoalan itu lebih baik kita rundingkan kembali secara terperinci. Hoa Kong Chu tiba-tiba tak kiatkan berkata pula sambil tertawa, aku orang sitan minta kedudukan membawa bendera memegang payung tersebut, tentunya tak ada orang lain bukan yang akan berebutan dengan diriku siapa bilang tak ada, aku yang akan ikut berebut teriak Oh Ken Bun dengan cepat. Kembali Hoa In Leong berpikir, berhadapan dengan pemuda-pemuda berdarah panas macam mereka, aku memang tak boleh berlagak sok malu sok menolak, tentu mereka akan menganggap diriku orang munafik sambil tersenyum. Ia berkata, eh, 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 buat apa kalian berebut menjadi pemegang bendera? Kan lebih enak jadi kusir kereta atau penuntun kuda ha-ah, 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 betul. Kau, kalau begitu siyaute pesan dulu kedudukan tersebut seru Oh Ken Bun sambil terbahak-bahak. Eh, 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 bagaimana kau ini? Aku, aku kan sudah pesan dulu kedudukan itu seru tan kiatkan. Maka semua orang pun tertawa berderai-derai karena geli. Sekalipun tenaga dalam Kong Sun Teng, tan kiatkat dan dua bersaudara Oh masih ketinggalan bila dibandingkan Hoa In Leong, namun mereka terhitung pula jago-jago muda yang tak lemah tenaga dalamnya, seketika itu juga gelap tertawa mereka menggetarkan seluruh ruangan, membuat pemilik penginapan, para pelayan dan tamu-tamu lainnya harus menutupi telinga masing-masing. Setelah suara tertawa meredah, Kong Sun Teng memanggil pelayan untuk memesan santapan malam, sebab dia tahu Hoa In Leong belum makan karena baru saja pulang. Hoa In Leong merasa kurang leluasa untuk bersantap di tempat umum, apalagi dia menyewa sebuah halaman tersendiri yang mempunyai ruang tamu dan kamar tidur yang luas, maka dia mengundang keempat orang tamunya untuk bersantap di ruangan yang disewanya itu. Tak lama kemudian sayur dan arak yang dipesan telah dihidangkan pelayan, sambil bersantap mereka mulai berunding, semuanya dapat berjalan lancar dan penuh riang gembira karena mereka berdiri dari orang-orang muda yang sejalan dan seperasaan. Sampai tengah malam, dua bersaudara Oh, Kong San Peng dan Tan Kiatkan baru berpamitan untuk pulang. Keesokan harinya, ketika Hoa In Leong sedang berjalan-jalan dalam halaman depan, muncul seorang pelayan yang melaporkan atas kedatangan seorang kakek. Ketika menanyakan potongan badan dan raut wajahnya, Hoa In Leong merasa asing dan tak kenal, cepat-cepat ia munculkan diri untuk menyambut kedatangannya. Ternyata dia adalah seorang kakek bermuka lebar, bermata besar, berjenggot putih sepanjang dada dan bermata tajam seperti matelang, jelas tenaga dalam yang dimilikinya amat sempurna. Heran rasa-rasanya kakek yang keren dan berwibawa ini pernah kutemui, tapi di mana YAA, pikirnya keheranan. Sementara ia masih termenung sambil mengamat-amati tamunya, kakek itu sudah berkata sambil tertawa lantang, Leong Sao Ya, sudah lupa dengan aku hoki siang kata Leong Sao Ya hanya khusus digunakan oleh orang-orang dari pihak ibunya, sebagian besar anggota Sinki Pang, perkumpulan Panji Sakti, adalah kawanan Nghyong yang tidak pernah mengenal artisopan santun, mereka lebih mengutamakan perasaan dan persaudaraan daripada soal cengli atau kebenaran. Oleh sebab Hoa In Leong adalah putranya Pekun Gie, maka hubungannya dengan bocah ini jauh lebih mesrah dan akrab daripada lain-lainnya, sedang terhadap Toa Ko dari Hoa In Leong yakni Hoa Si atau Sem Teh Hoa Wi, mereka selalu membahasai dengan panggilan Toa Kong Chu, Sem Kong Chu belaka tanpa embel-embel lain. Dengan begitu Hoa In Leong dapat segera teringat kembali kalau kakek ini adalah bekas anak buah gua kongnya dulu. Kakek tersebut merupakan salah satu jago yang paling tangguh dalam perkumpulan Sinki Pang Dahulu, dia menjabat sebagai Tong Chu Ruang Tiao Leng Tong dengan julukan Boan Tian Ji Yu, telapak sakti pembalik langit. Hoa In Leong lantas mengira kalau kedatangannya karena membawa perintah dari gua kongnya, sambil memburu ke depan serunya. Empek Ho, Holo Chiam Pua, mencorong sinar tajam dari Metu Ho Kisiau, tukasnya. Leong Shao Ya, dahulu apa panggilanmu kepadaku Hoa In Leong tertawa lebar. Tentu saja Empek Ho setelah berhenti sebentar, katanya lagi sambil tertawa, tahukah kau, ketika aku berjumpa denganmu tempo dulu, kalau tak salah waktu itu aku berumur lima tahun, aku dicaci maki oleh ayah karena memanggilmu Empek Ho, sebab katanya sewaktu ibuku masih muda dulu pun menghormati kau sebagai paman. Ho Kisian tertawa terbahak-bahak. Haa Abih, haaah, haaah, aku merasa bangga sekali dapat berkenalan dan bersahabat dengan Ji Koh Ya, yang lain tak usah disinggung, cukup dengan sikap sungka Nona Kun Gie, rasanya aku sudah tak luk dibuatnya perlu diterangkan di sini, orang-orang Sinki Pang masih memanggil Peksi Hujain dengan sebutan lamanya, yakni Nona Kun Gie. Setelah berhenti sejenak, kembali katanya, tapi kau tak usah guberi seteguran mereka, sebab aku merasa sebutan ini jauh lebih mesrah dan hangat, tentu saja jika Liong Sao Ya tidak menganggap diriku sebagai seorang tua bangka yang celaka, sebutan apa saja yang kau gunakan akanku terima dengan senang hati Ho A. In Liong tertawa. Aku sendiri juga merasa kalau panggilan Empek Ho jauh lebih baik, cuma khawatirnya kalau dimaki ayah Ye A. 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 terhadap bekas anak buah guakongnya ini, tak pernah Ho A. In Liong memandang rendah atau memandang hina, setiap kali bertemu ia tentu memanggil mereka dengan sebutan Empek. Terdengar Ho Kisian sedang berkata lagi, jika Ji Koh Ya menegurmu, katakan suja kalau Lohu senang dipanggil Empek, aku rasa sebagai orang yang berpikiran luas dan pandai mendalami perasaan orang, tak mungkin Ji Koh Ya akan menegur dirimu lagi dari perkataan itu secara lapat-lapat. Lo A. In Liong dapat menangkap perasaan tidak puasnya terhadap ayahnya, dia lantas berpikir, mereka selalu beranggapan akibatulah ayahkulah yang menyebabkan perkumpulan Sien Ki Pang dibubarkan, mereka pun merasa hidup mengasingkan diri hanya akan menyianyikan kepandayan silat mereka serta semangat mereka yang tinggi, tak aneh kalau mereka merasa kurang senang dengan ayahku, berpikir sampai di situ dia pun tersenyum. Empek Ho sudah bertemu dengan guakong ku tanyanya kemudian, Haaah, 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 akulah yang pertama menerima lencana Hang Lui Leng yang diturunkan lo Pang Chu, aaaai. Pang Chu sendiri juga sudah tua, ia sudah kehilangan kegagahannya seperti tempo dulu, sampai akhir perkataan tersebut, ia menghelana pasti ada hentinya. Cepat-cepat Lo A. In Liong mengalihkan pokok pembicaraan, tanyanya sambil tertawa, selama banyak tahun apa yang dikerjakan empek Ho A. 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 I, kerjakan apa Ho Kisian menghala nafas, tentu saja mencari sesuap nasi dengan mengandalkan ilmu silat yang kumiliki nadanya berat dan penuh kekesalan. Untuk menghilangkan suasana murung yang mencekam sekeliling tempat itu, cepat Ho A. In Liong tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 kalau begitu si tangan sakti pembalik langit bukankah sudah berubah menjadi tangan sakti pembalik tanah? Yee-aaah, lumayan memang. Ho Kisian ikut tertawa nyaring, tapi sejenak kemudian sudah menghela nafas berat. Ho A. In Liong segera berpikir, wajarlah kalau Weng Hiong yang sudah tua akan mengeluh, ibaratnya perempuan tua yang memurungkan kecantikan wajahnya, setiap orang pasti mengalami keadaan seperti ini, aku harus mengobarkan kembali semangatnya, berpikir demikian dia lantas bertanya. Apa pesan Gua Kong Lopangcu minta kepadaku untuk membantu Liong Shaulia, kecuali itu tiada pesan penting lainnya yang barus ku sampaikan kepadamu, kecuali Mpek Ho, masih ada berapa orang lagi yang termasuk jago-jago tempo dulu, tidak terlalu banyak jawab Ho Kisian sambil tertawa, paling banter cuma 50 orang lebih, meski sedikit mereka semua adalah jago-jago tangguh, kini mereka sudah berkumpul di sekitar kota Si Chu dan setiap saat siap dikumpulkan 50 orang jago tangguh dikatakan tak banyak, kekuasaan Sien Ki Pang di masa lalu tentu hebat dan luar biasa, yang dikhawatirkan justru kalau mereka sampai mengganggu ketenangan rakyat pikir Ho Ain Liong dengan perasaan cemas. Maka ia pun berkata, begitu banyak orang, mereka diam-diam saja. Sebagai orang yang berpengalaman tentu saja Ho Kisian tahu apa yang dirisaukan, sambil menggoyangkan tangannya ia tertawa. Liong Shaulia tak usah khawatir, mereka tidak akan menambah kesulitan dan kemurungan bagi Liong Shaulia katanya, bukan saja mereka berpencari empat penjuru kota, sedapat mungkin asal-usulnya juga dirahasiakan, sebab dengan begini selain bisa merahasiakan asal-usul sendiri, dapat pula menyelidiki keadaan musuh haaah. Kau memang keterlaluan pikir Ho Ain Liong lagi, mereka atau jago kawanan yang sudah terlalu banyak makan asam garam, buat apa aku mesti menguquatirkan diri mereka setelah termenung dan berpikir sebentar, katanya kemudian, Cia Ye Uchong berjanji akan memberi bantuan, konon ia mempunyai beberapa ratus orang saudara. Aha, kamu anggap Cia Ye Uchong jagoan macam apa? Sekalipun banyak anak buahnya juga orang-orang yang tak ada gunanya, kata Ho Kisian sambil tertawa, waktu aku masih berkelana dalam dunia persilatan dulu, dia cuma manusia tak bernama, percayalah orang-orangku tak seorang pun mempunyai ilmu silat di bawahnya, buat apa Liong saw ya berhubungan dengan manusia-manusia seperti itu tentu saja Ho Ain Liong tahu kalau ucapannya merupakan kenyataan, meski begitu dia cuma tertawa. Aha, belum tentu orang lain jelek-jelek juga seorang pentolan di wilayah Wilhelm, bisa menjadi pentolan sudah tentu harus mempunyai ilmu sejati, apalagi sebagai seorang ternama, terlalu latah tanpa dasar ilmu yang kuat sama artinya dengan mencari penyakit kuat diri sendiri, bukankah begitu? Benar juga perkataannya, Perkataannya, pikir Ho Kisian, Liong saw ya memang membutuhkan kawanan manusia seperti itu untuk mendukung serta memberi suara kepadanya ia lantas tertawa terbahak-bahak, sahutnya, betul, betul, haaah, 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 perkataan Liong saw ya memang betul Ho Ain Liong tersenyum. Kalau toh mereka berpencaran di setiap sudut kota, bagaimana caranya untuk mengumpulkan mereka? Maka aku telah menyiapkan bom udara dari perkumpulan kami tempo dulu, asal bom udara itu kuledakan maka dalam setengah perminum teh kemudian sebagian besar jago dapat berkumpul di sini. Tiba-tiba ia tertawa tergelak dengan nyaring lalu sambil memancarkan sinar tajam dari balik matanya. Ia berkata lebih jauh, Liong saw ya masih muda dan gagah perkasa, lagi pula mempunyai kepandayan de-a-a kecerdasan yang luar biasa, suatu saat pasti akan sukses dengan usahanya dan melanjutkan karir Jikohya untuk menjago kolong langit dan tersohor di mana-mana. Liong saw ya. Inilah kesempatan bagimu untuk menjago seluruh kolong langit Ho Ain Liong tidak segera menjawab. Pikirnya, sekalipun mereka bermaksud baik dan ingin membantu aku untuk menjago kolong langit, sayang mereka telah salah mengartikan maksudku, aku memang berharap bala bantuan dari para jago tapi soal ini adalah demi kepentingan umum, bila maksud pribadi pun ikutku serukan, bukankah ahlaku akan lebih rendah dari seekor anjing? Berpikir sampai di situ, ia merasa bagaimanapun jua, maksud hatinya harus diterangkan lebih dahulu, dengan wajah serius ujarnya, Empek Ho, masih ingatkah kau akan keadaan di saat perkumpulan Sien Kipang dibubarkan Hoki Sian tertegun setelah mendengar perkataan itu? Tentu saja masih ingat, hari itu Pang Cu mengumpulkan semua Tong Cu dan Hu Hoat dalam ruangan Sian Liong Teng, lalu secara tiba-tiba mengumumkan akan membubarkan partai serta memunahkan ilmu silat semua orang, yaa, ketika gua kong menceritakan kejadian ini kepadaku, aku selalu beranggapan bahwa tindakannya ini tidak cepat tukas Hoa In Liong secara tiba-tiba, dia orang tua adalah pentolan kalian, karena itu jika ilmu silat semua orang hendak dimusnahkan, pertama-tama dia harus musnahkan dulu ilmu silat yang dimilikinya Hoki Sian tertawa lebar. Dan aku rasa cuma Liong Sao Ya seorang berani mengucapkan kata-kata seperti itu sambungnya. Mendadak satu ingatan melintas dalam benaknya, segera pikirnya, tanpa sebab tak mungkin Liong Sao Ya mengucapkan kata-kata tersebut, yaa, dia pasti mempunyai tujuan tertentu bila ditinjau dari kedudukannya sebagai tong curuang Tian Leng Tong dalam perkumpulan Siung Kipang. Tempo dulu, dapat diketahui kalau orang ini memiliki kecerdasan yang lebih siapapun, hanya sejenak dia berpikir, maka semua isi hati Hoa Im Liong berhasil ditebaknya secara jitu. Setelah termenung sebentar, tiba-tiba ia berkata dengan ada mendungkol, Liong Sao Ya, buat apa kau kerja demi kepentingan orang lain? Hoa Im Liong tertawa. Dalam hal ini tak bisa dikatakan sebagai bekerja demi kepentingan orang lain, aku hanya berjuang demi ketentramanku sendiri. Hoki Sian termenung sebentar, tiba-tiba katanya lagi, padahal kepentingan pribadi pun tak akan mengganggu kepentingan umum selain kita basmi kekuatan Hian Bengkau, Mokau dan Kiu Im Kau bukankah kita pun bisa berjuang untuk menaklukkan semua orang serta menjagoi seluruh kolong langit? Siapa yang mempunyai niat tersebut, dia akan tercelaka oleh niat itu pula, siapa tidak mempertimbangkan untung ruginya sebelum melakukan sesuatu pekerjaan, dia tentu akan mengalami kegagalan total tukas Hoa Im Liong dengan cepat keo-oh. Tak ku sangka Liong Sao Ya yang di hari biasa selalu tertawa hahaha hi hi, ternyata memandang serius persoalan ini Hoa Im Liong tertawa lebar. Siapa suruh Mpek Hoa mengucapkan kata-kata yang tak teratur dan bertolak belakang dengan kenyataan setelah berhenti sebentar, sambil tertawa terbabak-baha katanya lagi, Mpek Hoa ku tidak bermaksud memaksa dirimu, bila kau tak sanggup bawa saja orang-orangmu tinggalkan tempat ini, ku lakong sama biar aku yang atasi. Liong Sao Ya, bukankah perkataanmu itu sama artinya dengan memaki diriku habis-habisan keluhokisian sambil tertawa getir? Tapi Hoa Im Liong pura-pura tidak merasa, katanya lebih lanjut. Atau jika kau tak ingin langsung pulang, boleh saja berbepesiar dulu ke tempat-tempat yang indah, bila dari kota Si Chiu menuju ke utara, kau bisa berkunjung ke Bukit Taisan, atau bila ke selatan akan sampai di Bukit Kiyu Hoasan dan Hang San, atau juga langsung ke samudera luas dengan berpesiar di Pulau Butosan, waah, pasti suatu dharma wisata yang asik sekali jangan dilihat ucapan tersebut diutarakan begitu enteng dan sekenanya, padahal hokisian dibikin menangis tak bisa tertawa pun sungkan, sesudah termenung sesaat tiba-tiba ia menengadah dan tertawa nyaring. Haaah, 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 baik, baiklah, kalau Toh Liong Sawya telah berkata begini, apa yang perlu disayangkan lagi atas sisa hidup aku orang Si Ho? Akanku sumbangkan selembar jiwaku ini untuk memerangi kaum sesat di dunia, anggap saja sebagai suatu penebus atas dosa-dosa kami orang Sin Ki Pang di masa lalu. Terima kasih banyak atas kesediaan empek. Ho Ho Ain Leong tertawa nyaring, padahal siapa sih yang tidak mengharapkan nama dan pahala? Siapa tahu kalau di kemudian hari nama itu akan kudapatkan tanpa sengaja? Kalau tanpa saatnya, tentu saja mau ditampikan juga tak bisa Hoki Sian hanya tertawa getir belaka. Melihat itu, Ho Ain Leong lantas berpikir, meskipun ia berbicara dengan gagah dan terbuka, sudah pasti hati tiagunda sekali, aku harus menghiburnya dengan beberapa patah kata, baru saja ia hendak menghiburnya dengan beberapa patah kata, tiba-tiba muncul seorang pelayan yang memimpin belasan orang imam berusia setengah umur, rata-rata mereka mengembol pedang di punggungnya, dan orang yang berada di paling depan tak lain adalah Bu Jianto Jin yang dulunya bergelar Ching Lian. Betapa girangnya Ho A. In Leong menyaksikan kehadiran imam tersebut, segera teriaknya dengan lantang, Hei, Bu Jianto Jin! Rupanya kau juga datang berjumpa dengan pemuda itu, cepat-cepat Bu Jianto Jin memburu ke depan, katanya sambil memberi hormat. Oleh karena pintu mendengar bahwa Ho A. Kong Chu hendak melakukan pertarungan terbuka di kota Si Chiu, buru-buru kami datang membantu Ho A. In Leong tertawa lebar, ia memandang sekejap ke tiga belas orang imam di belakangnya, lalu berkata, To A. Tiang sekalian, mereka semua adalah suheng pintu cepat Bu Jianto O. Tiang menerangkan, cuma lantaran sudah terlalu lama hidup mengasingkan diri, mereka kurang begitu gemar bersuara, harap Ho A. Kong Chu bersedia memaafkan. Sementara itu ketiga belas orang imam tadi sudah memberi hormat kepada Ho A. In Leong, cepat-cepat anak muda itu balas memberi hormat. Bila ditinjau dari sikap dingin dan ketus mereka, rupanya Bu Jianto O. Jin sudah mereka sepakati sebagai juru bicaranya dia berpikir. Dalam pada itu, Bu Jianto O. Jin telah memberi hormat kepada Ho K. Sian sambil menyapa, Ho Lo Si Chiu, terimalah hormat dari Si O. Tu, imam yang rendah dengan tercengang Ho K. Sian berseru, siapakah hengkau imam cilik? Kenapa aku tidak kenal denganmu Ho A. In Leong merasa kurang begitu senang atas sikap Ho K. Sian yang sok berlagak tua itu, pikirnya, orang lain tak mungkin akan melayani sikapmu itu, perlu diterangkan di sini, sikap Ho K. Sian terhadap Ho A. In Leong boleh dibilang sangat istimewa, ia mau mengalah dan di mana-mana berusaha merendahkan diri, tapi berbeda sekali sikapnya dengan orang lain, sebagai seorang jago yang tinggi hati, tak sudi ia tunjukkan kelemahannya di hadapan orang. Ternyata Bu Jianto O. Jin tidak merasa tersinggung, malah hujarnya, masih ingatkah Ho Lo Si Chiu dengan Ching Lian O. Mendengar nama tersebut, Ho K. Sian segera tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, 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 rupanya engkau, hei, kemana larinya tua bangkah hidung kerbaumu itu? Kenapa sudah banyak tahun tak kelihatan batang hidungnya lagi? Hawa kegusaran seketika menyelimuti wajah belasan orang imam tersebut, bibir mereka bergetar seperti akan mengucapkan sesuatu, tapi niat tersebut akhirnya diurungkan. Melihat itu, Ho A. In Leong kembali berpikir, anak murid Tian Iq Chiu menang cukup tangguh dan tak boleh dianggap main-main Bu Jianto O. Jin sendiri masih tenang seperti sedia kala, ujarnya dengan lembut, suhu mengasingkan diri di suatu tempat yang terpencil, beliau telah menitahkan kepada murid-muridnya agar jangan membocorkan tempat pengasingannya, sebab itu maafkanlah siyaute bila harus membungkam anak muridnya saja sehebat itu. Aku pikir Tian Kilo Tzu pasti jauh lebih tangguh daripada keadaan tempo dulu ia menyapu sekejap kawanan imam tersebut lalu ujarnya lagi, apakah kedatangan kalian untuk membantu Liong Sao Ya Kami gepat cepat Lo A. In Leong menimbrung dari samping. Kedatangan To'oti yang sekalian tentu ingin melenyapkan kaum iblis dari Mokau, aku bersedia membantu usaha kalian. Kedatangan Pinto adalah untuk menerima perintah, lain tidak ujar Bu Jianto O. Tiang dengan wajah bersungguh-sungguh. Kontan saja Hoki Sian menengadah sambil tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 itu baru bagus namanya. Apalagi dalam pencarian harta di Bukit Kiyuchi San Tempo dulu, baik Tong Tian Kau maupun Hang Im HWS sudah menerima banyak kebaikan dari Jikoh Ya, tapi sewaktu pergi mengucapkan terima kasih pun tidak. Tentu saja memang sewajarnya kalau sekarang menjual nyawa buat Leong Saunya apa yang dipikirkan, dikatakan semuanya demi kepentingan Hoa Saunya, otomatis perkataannya juga penuju untuk kepentingan Hoa In Leong seorang, ini membuat si anak muda itu gelengkan kepalanya berulang kali. Apakah guru mu tiada bermaksud untuk turun gunung? Tanyanya kemudian sambil tersenyum. Bu Jianto Ojin tertawa getir. Kecuali pintu gugur dalam pertempuran, kemungkinan besar guruku Eogan untuk turun gunung lagi melihat itu Hoa In Leong kembali berpikir, tampaknya ia berniat mengorbankan jiwanya untuk memancing kembali kemunculan gurunya, hal ini harus ku jaga dan ku hindari. Sambil tersenyum ia berkata, Tahukah To'o Tiang, bila aku pun mati dalam medan pertempuran, bagaimanapun jua ayahku pasti akan muncul kembali dalam dunia persilatan mula-mula Bu Jianto Tiang agak tertegun, kemudian katanya sambil tertawa, Jikong Chu adalah tubuh emas yang amat tinggi nilainya, mana boleh disamakan dengan pintu aaaah. Siapa bilang kalau manusia itu mempunyai tingkatan? Apakah To'o Tiang tidak merasa bahwa perkataanmu keliru besar kata anak muda itu dengan dahi berkerut? Bu Jianto Jin menggetarkan bibirnya seperti mau membantah, tapi Hoa In Leong seberang menggoyangkan tangannya berulang kali. Jangan berbicara dulu To'o Tiang katanya, apakah aku boleh bertanya, menurut tanggapan To'o Tiang, keluarga Hoa kami adalah manusia macam apa?